Di video kali ini teman-teman, Bang Deso mau berbagi cara bagaimana untuk mendownload peta offline di aplikasi Navionic Boating SD. Oke, setelah kita buka aplikasi seperti ini, selanjutnya kita pilih teman-teman mau download di wilayah mana. Misalkan di sini Bang Deso mau download dari Selat Melaka. Kemudian selanjutnya di sini kita klik menu, nah di sini ada download map, map bisa disimpan, peta ini bisa disimpan dan penggunaannya ini bisa offline atau tanpa jaringan. Ini kita klik, nah misalkan Bang Deso mau download area yang ini saja. Oke, selanjutnya kita klik download, nah seperti ini. Jadi ini meminta peta di server Navionic dan ini kita tunggu. Jadi buat teman-teman yang mau download wilayah lain, itu sangat bisa sekali. Dan ini tadi teman-teman ukurannya 5,83 MB. Jadi kurang sekitar 6 MB untuk wilayah peta Pulau Bengkalis. Oke, jadi di sini sudah nampak teman-teman ada perbedaan. Jadi jika di area yang kita mau download, di sini ada perbedaan, ada putih yang kita download dan hitam ini belum kita download. Nah, jadi yang bisa kita gunakan offline atau tanpa jaringan. Yang ada putih-putihnya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini muncul data-data kedalaman. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk peta ini jika kita zoom seperti ini. Jadi tadi kan kita download sesuai dengan area yang mana mau kita download. Tetapi di sini teman-teman, jika kita zoom di area hitam, jadi peta ini kelihatannya mendownload otomatis. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Otomatis mendownload karena kita zoom ke tempat yang tadinya gelap. Tidak ada data peta. Nah, jadi teman-teman tidak harus kita download menggunakan fitur download di sini. Tetapi bisa juga kita zoom ke satu wilayah yang datanya itu belum muncul. Nah, seperti ini. Jadinya putih nanti. Nah, seperti itu teman-teman. Sangat mudah penggunaannya. Dan di sini sangat lengkap. Ada kedalaman semua di sini lengkap, teman-teman. Ini sama karena ini produk Garmin juga. Oke, teman-teman. Jadi, seperti itu cara untuk mendownload peta offline atau peta tanpa jaringan di aplikasi Navionic Botting HD. Sangat mudah. Jadi, buat teman-teman yang mau download, nah ini kalian pastikan terkoneksi ke internet. Kemudian jika sudah di-download, itu tanda-tandanya itu di petanya ini ada putih. Nah, ini ada batas putih dan hitam. Yang hitam belum di-download atau tidak bisa digunakan offline. Yang putih ini bisa kita gunakan secara offline. Jadi, seperti itu teman-teman perbedaannya. Oke, teman-teman. Ini saja untuk cara men-download peta di aplikasi Navionic Botting. Sekian dan semoga bermanfaat.